Kepolisian di Tuding Lamban menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang dilakukan Panca Darman Syah 41 yang berujung terhadap aksi pembunuhan terhadap empat anaknya. Banyak yang menilai, andai kepolisian cepat menangani kasus KDRT yang terjadi terhadap istri pelaku, D, maka nyawa empat orang anak bisa terselamatkan. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengklarifikasi soal pihak kepolisian dinilai lamban menangani kasus KDRT yang dilakukan Panca Darman Syah 41 terhadap istrinya, D, sebelum keempat anak kandung mereka tewas. Bintoro menjelaskan, pihak kepolisian ikut turun menangani kasus KDRT yang dilakukan Panca kepada D usai mendapat laporan dari Ketua RT setempat. Bintoro melanjutkan, permasalahan yang terjadi diselesaikan pada hari kejadian, dibantu oleh Ketua RT dan pemilik dari kontrakan tempat Panca dan D tinggal. Selanjutnya, D yang mengalami luka-luka akibat KDRT dibawa ke rumah sakit. Diberitakan sebelumnya, warga Gang Haji Roman, RT 04 RW 03, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu Sore, terganggu oleh bau busuk yang menyengan. Setelah ditelusuri, bau berasal dari sebuah rumah kontrakan yang dihuni pasangan suami istri bernama Panca Darman Syah 41 dan D beserta anak-anaknya. Di dalam rumah, warga bersama polisi menemukan keempat anak Panca dan D dalam keadaan tewas di salah satu kamar. Keempatnya berinisial VA, 6, S, 4, A, 3, dan AS, 1. Tidak hanya itu, Panca ditemukan terlentang lemas di kamar mandi dengan lengan terluka. Sebilah pisau yang diduga digunakan P untuk menyayat tubuhnya juga ditemukan di dekatnya. Sejauh ini, penyidik menduga Panca tegal menghabisi nyawa anak-anaknya sendiri sebelum hendak bunuh diri. Adapun, istri Panca berinisial D diketahui sedang dirawat di salah satu rumah sakit di RSOD Pasar Minggu. D dirawat intensif akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Panca pada Sabtu, 2 Desember 2023. Terima kasih.